Kau gi betul disini ya Udah pake robot aja di R&R sini Nah ini loh udah pake robot Untuk counternya Ho gila sih Disini belum aku liat sih Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya guys Gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu dalam hidungan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya Malah betaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Alright guys Kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang sangat-sangat menarik sekali ya guys ya Kita akan melihat nih guys ya Disini katanya Youtuber Indonesia tuh heran akan hal ini Kenapa gitu kan Kok bisa seheran itu gitu kan Nah tompak berlama-lama ini Dari pada Mbak Yani Channel guys Jom kita simak videonya Jangan lupa like, share, komen, subscribe kepada Mbak Yani Channel Let's go Hai semua Assalamualaikum Selamat petang Ini video masa saya nak balik kampung ya guys ya Dan ini saya singgah dekat R&R Elmina Nak tengok macam mana Lagipun tengah hujan Jadi rasa nak minum yang panas-panas gitu Dan nak tengok lah macam mana Dan saya minta maaf Sebab video yang dekat kampung itu memang dah habis Sebab hari pertama itu saya memang buat video banyak Lepas itu hari kedua dan ketiga itu saya hanya Saya tak buat video ya Hari selanjutnya itu saya tak buat video Cuma full time dengan family Dengan keluarga, dengan mak metua Itu saya tak ambil video lah Sebab saya nak jaga privacy family gitu Jadi tak banyak lah cuman buat videonya itu dekat luar kawasan gitu Macam mandi sungai, keliling kampung Terus panen-panen ataupun tengok lembu aja gitu Itu dalam satu hari saya buat video itu ya guys ya Jadi untuk video selanjutnya itu Hari selanjutnya itu saya tak buat video Cuma full time dengan family gitu ya guys ya Dan ini sekarang saya nak singgah dekat R&R Elmina Sebenarnya saya nak pergi dekat sungai bulu tuh ya guys ya Sebab kan kan sana kan cantik Ada jejan tas tuh kan Tapi dikarenakan jauh Memang lebih dekat dekat sini lah kan Jadi sebabnya lalu kat salam kan Jadi singgahnya dekat sini Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis Semoga kalian semua diberikan kesehatan Panjangkan umur Dimurahkan resmi dan dipermudahkan segala urusannya Ditinggalkan sampai habis Terima kasih Ini res area Kalau di Indonesia namanya res area guys ya Sekarang res area di Indonesia udah bagus-bagus guys Di Malaysia juga Kalau kita lihat ya Kemarin ada vlog dari Apakah Bapak Suara keren juga Kita pengen tengok nih Dalamnya gimana Dah Adik lah sini pulak Sekejap Seronok lah Banyak jambung kan Macam? Mana ada Mickey goreng Mana ada Mickey goreng kat sini Hehehe 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 Mickey goreng Hehehe Untuk dulu Untuk dulu Ini karena hujan Banyak orang berhenti Ini karena hujan banyak orang berhenti Bagus Bagus sih konsepnya ini Bagus sih konsepnya ini Ini bagus ya Ini bagus ya Ini bagus ya Ada robot Wah Canggi betul disini ya Udah pakai robot aja di R&R sini Kalau gak percaya nih guys ya Kak tak lihat kayak ini guys Ini robot Oke Nah ini loh Sudah pakai robot Untuk hunternya Oh Gila sih Disini belum aku lihat sih Gak tau kalau Mungkin di tempat teman-teman sekalian Di Jawa Barat Ataupun dekat-dekat Jakarta sana Mungkin ada yang sudah pakai robot gini ya guys ya Untuk di rest area Tapi kalau di Malaysia Udah pakai robot gini ya Ini macam ninja Ini lah Aku gak ada Kesan di mana Sini Bila roti ke aku tuh Kepelipau Ken Beli pau ke Toruk sandwich ke Pau Pau Nanti ambil Mak roti sekali Baling lah Kalau jalan-jalan itu Cepilah Baling enak Hei Abis Udah boleh Bang Nanti Bapaya dulu Ada Sepakiti Ada roti tuh Bisa 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 Daging Daging satu Kaya satu Kaya lagi Kari daging Kari ayam Kari ayam Kalau disana banyak daging Jadi Kari daging Kari ayam Kalo disini itu Kepau macam itu ayam Daging itu jangan lantai Kepadaan ayam Sama coklat Beri Sama Kacang hijau Kalo tak beratur Bersudu 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 Aduh Sudah Bersudu Terima kasih iya, sepuluh juga apa ini? sepuluh juga dia katalah 12 orijini ayah tak beli air? ini cafe? oh nasi, gurek ini kayak peras malam mamai itu yang kayak mamai ini roti ini roti bakal roti bakal kambing, roti bakal ada yang beratul juga ayah tak beli ayah ini beratul juga penuh juga gak? iya banyak banyak ya ay mau makan mom enggak jangan apa 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 lemon lemon tea lemon tea protein tu je tak ada besar macam tu eh ayah, ayah niscafe panas lah ayah niscafe panas sama juga penuh, tak apalah pilih pergi duit niscafe panas hmm niscafe panas ramai pula hari sabtu ni minggu depan dah sekolah balik iya kan ramai oh patutlah ada university teknologi marah, patutlah banyak student hmm hmm dekat R&R sini pun dah guna robot kalau hantar makanan kalau bunuh dulu kan tak ada kan sekarang dah canggih dah letak robot nak pergi dekat R&R sejantas tu tapi masuk ke IW Elmina ok dah dah jom kita boleh tengok lah macam mana R&R dengan liniscafe kan panas kemudian di sini api di sini jauh di sini di sini di sini di sini di sini itu di sini bersih banget waduh Miki Tandang ada Tandas itu in Miki Tandas biasa kalau apa keren area itu tandasnya bau telepon kita lihat Tandasnya di coba kayak apa cukit ga ya sama Mbak Yani ya Tandas oh Tandas mana saya memang sensitive kalau oke untuk Tandas free ya guys ya ini free tempatnya walaupun ada yang cleaner tapi tetap free tak ada bayar ya bisa hai 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 bersihkah kita lihat guys wow guys hai 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 ini tandasnya Oh bersih-bersih guys karena udah pakai dulu ya jadi kadang masih ada yang closet kalau yang oke sedikit sharing kalau dekat sini R&R itu memang kebanyakan ada tulisan dilarang merokok ya dekat sini memang dekat mana-mana R&R itu ada kawasan-kawasan yang tak boleh merokok jadi kalau orang yang nak merokok itu ada tempat khusus gitu apalagi kalau ke tempat makanan apa orang makan itu memang dekat situ memang dilarang merokok itu jadi tak tak boleh sembarangan lah isyak rokok dan ini parkir ini yang di depan itu khusus untuk kendaraan ringan ya guys untuk khusus kendaraan ringan jadi tak campur dengan lori atau pas itu sebab dekat sini dekat Malaysia nih khusus lori pas itu tak dicampur ada dekat belakang ya guys memang tak boleh dicampur sembarangan gitu memang tak boleh ya guys ya dan tempatnya itu pun menurut saya itu memang okey lah kan kat sini saya tak pernah pergi dekat R&R lemina ni ya guys jadi ini pertama kali sebab selalunya kalau saya balik kampung melalui supang jaya jadi selalunya pergi dekat apa sungai puluh gitu ya kat Tanjung Malim itu gitu ya dan ini tempat parkirnya dekat Malaysia nih ada satu tempat ini yang biru nih khusus untuk OKU ya guys jadi untuk orang yang upaya gitu jadi tak boleh sembarangan parkir dekat situ gitu itulah sedikit sharing saya ya guys ya harganya R$3.90 oh R$3.90 harganya R$3.90 Rp10.000 Rp12.000 lah bismillahirrahim lumayan mahal lah kalau daging iya sih kalau daging mahal ya all right guys selesai videonya dan itulah tadi ya guys ya mantap sih patutlah youtuber Indonesia heran ternyata R&R di Malaysia seperti ini ya pertama kali singgah ke R&R Elmina dan saya juga pertama kali melihat ya R&R yang ada di Malaysia kesan pertama saya yaitu ya bersih gitu guys ya dan sudah canggih menggunakan robot disitu oh my god biasanya kan pakai manusia gitu tapi udah pakai robot gitu oh keren sih guys ya kita saya belum pernah berjumpa seperti itu ya guys ya dan kesannya juga kepada toilet nah toilet ini keren sih kalau menurut saya dia rapi bersih gitu kan dan tentunya mungkin nggak bau karena disitu udah kayak terawat banget gitu guys ya berbeda kalau saya pergi ke Surabaya itu ada beberapa apa namanya R&R ataupun rest area yang memang kayak nggak terawat gitu ya guys ya bahkan kadang itu kadang penuh banget gambar mandinya dan tidak ada pekerjanya disitu jadi kayak lantainya itu becek lantainya itu kotor gitu guys kalau kita lihat tadi di R&R Elmina ini keren banget sih guys ya ya semoga guys ya kita bisa lebih baik lagi ya kan karena kenapa guys ya banyak orang luar juga yang menggunakan fasilitas tol kita ya kan maka daripada itu kita tuh kena jaga guys ya adab kita ya kan tingkah laku kita supaya apa mengenakan ataupun membuat nyaman orang-orang yang datang gitu kalau kita datang ke salah satu tempat gitu kan kabupaten ya karena rest areanya di kabupaten ini eh ternyata disana bersih nah orang pasti akan balik disitu terus gitu tapi kalau istilahnya ketika kita crash area ataupun R&R ke salah satu kota gitu kan terus jorok banget kita nggak bakalan kesitu lagi gitu guys ya itu tergantung daripada individual sih bukan apa namanya ya bukan kepada apa sih namanya kayak pengurusan dan lain sebagainya ya bisa-bisa juga pengurusannya sih guys ya kalau pengurusannya bagus ya kan tertata bersih pastinya tapi kalau pengurusannya jelek ya kotor gitu tapi individual sih kalau istilahnya jorok orangnya ya susah juga dibilangin gitu kan kita datangnya bersih eh ada orang jorok kesitu ya tetap aja tapi kalau ada petugas-petugas kebersihannya dan lain sebagainya itu oke lah dan Mbak Yani tadi menyebutkan bahwasannya disana tuh gratis untuk toiletnya gitu kan iya memang kalau gratis mungkin gratis semua kalau di R&R disana ya guys ya kalau di sini itu pengalaman saya saya sering pengalaman saya aja pernah saya ke toilet ya kan dan itu dipaksa untuk bayar maksudnya adalah ya yang bayar disitu gitu bukan bukan kita dipaksa kayak ap saya kira itu awalnya oh gratis gitu kan enggak ada tulisan disitu bayar gitu ternyata ketika keluar eh pak 2000 gitu kan nah diminta gitu ya guys ya ya 70 sen lah 70 sen gitu kan nah ya begitu ya guys yang terjadi tapi setelah itu saya tidak kesitu lagi akhirnya saya pindah ke rest area lain yang memang disitu gratis ya enggak tahu juga ya guys ya mungkin awal-awal itu untuk balik modal bisa jadi tapi saya kurang tahu tahu juga Allah waklam dan mungkin sekarang itu lebih bagus lagi lah kalau di rest area kalau saya lihat ya kan terakhir saya itu tahun kemarin ya ke Jawa Timur itu Surabaya dan itu memang sudah bagus ya guys ya Nah awal-awal aja di masa-masa awal untuk apa namanya itu tol baru jadi nah itu memang kayak gitu keadaannya dan sekarang saya lihat tuh memang bagus-bagus sih kalau menurut saya gitu kan untuk di Jawa Barat sendiri itu ada yang wahana bermainnya dan lain sebagainya tapi itu bayar sih ya kan nah itu dulu videonya guys terima kasih telah tengok video ini sampai selesai ya buat teman-teman semua yang punya pengalaman silahkan sharing di bawah gimana pengalaman teman-teman di R&R ataupun di rest area ya kalau dari orang Malaysia gimana gitu kan dari orang Indonesia gimana silahkan komen di bawah saya pembina untuk diri apabila ada salah katamu di maafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax